Saya di Barat 17 melakukan pengamatan dan survei elektabilitas capres tahun 2024. Pengamatan dan survei elektabilitas saya lakukan secara pribadi. Saya menggunakan metode mengamati sosial media saja untuk survei elektabilitas. Hal ini saya lakukan bentuk kepedulian saya terhadap politik Indonesia. Oke, ini pengamatan saya. Daftar kemungkinan capres atau cawapres 2024 ada Prabowo Subianto. Ada Erik Thohir. Juga ada Ganjar Pranowo. Ada Anis Baswedan. Ada Agus Harimurti Yudhoyono. Juga ada Erlangga Hartarto. Ada Sandiaga Uno. Juga ada Puan Maharani. Beserta Sri Mulyani. Daftar kemungkinan capres atau cawapres bisa berubah di kedepan waktu. Oke, kita lanjut survei elektabilitas. Urutan pertama ada Ganjar Pranowo 21,6%. Urutan kedua Prabowo Subianto 20,5%. Urutan ketiga Anis Baswedan 14,3%. Agus Harimurti Yudhoyono 5,6%. Sandiaga Uno 4,1%. Puan Maharani 2,2%. Erik Thohir 1,3%. Sri Mulyani 1,0%. Erlangga Hartarto 0,8%. Saya akan jelaskan elektabilitas peringkat 1-3 saja. Peringkat 1 ada Ganjar Pranowo memperoleh 21,6%. Warganet memilih Ganjar Pranowo sebagai capres karena dipercaya bisa melanjutkan ke pemimpinan Bapak Joko Widodo. Rata-rata pendukung Ganjar Pranowo adalah pendukung Bapak Joko Widodo. Di peringkat 2 ada Prabowo Subianto memperoleh 20,5%. Warganet memilih Prabowo Subianto sebagai capres agar tidak ada perpecahan kubu antara 01 dan 02 akibat Pilpres 2019 yang lalu. Rata-rata yang memilih Prabowo Subianto adalah militan sebelumnya di pemilihan tahun 2019. Di peringkat ketiga ada Anis Baswedan memperoleh 14,3%. Warganet memilih Anis Baswedan sebagai capres karena salah satu alasan dianggap berhasil menjadi pemimpin atau gubernur Jakarta. Rata-rata pendukung Anis Baswedan adalah orang yang kurang puas dengan kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Sementara ini demikianlah hasil pengamatan saya dan hasil survei elektabilitas yang saya lakukan. Hasil survei elektabilitas saya lakukan hanya berbasiskan pengamatan melalui media sosial saja. Saya sadari tentu metode yang saya lakukan tidak maksimal. Terlebih, batas kemampuan saya sangat minim. Saya berkarya dengan hal ini tentu bentuk kepedulian terhadap politik Indonesia. Teman-teman bebas menanggapi hasil pengamatan saya seperti apa sepanjang itu masih positif. Atau anggaplah saya sedang belajar. Baik sebagai masyarakat Indonesia tentu saya ingin pemimpin yang jujur, berintegritas dan mampu membawa Indonesia lebih baik. Saya kira teman-teman berharap demikian. Di video selanjutnya, saya akan mengamati mana ciri-ciri Capres dan Cawapres yang bisa membawa Indonesia lebih baik. Juga saya akan update hasil pengamatan dan survei elektabilitas Capres atau Cawapres 2024 versi saya, Adi Barat 17. Demikianlah hasil pengamatan dan survei elektabilitas dari saya. Jangan lupa untuk dukung channel saya, Adi Barat 17. Subscribe, like, dan komen. Terima kasih.